Sosok Bapak Joseph Wibu Wahadi Puspito dan Ibu Dokter Insinyur Teresia Widiasuryaning Sih M.M. Semua berawal dari mimpi. Mimpi yang dimulai dari sebuah keluarga. Orang tua saya itu eks-pejuang, sehingga benar-benar berjiwa keras dan punya visi. Sehingga bagaimana beliau menanamkan kepada putra-putrinya menyampaikan 3K pada waktu itu, kerja keras, keberanian, dan kesempatan. Karena ayah saya tidak mengenyam pendidikan sampai pendidikan tinggi, hanya sampai setingkat SMP, makanya selalu berpesan kepada Ibu Widya, Kamu kalau lulus menjadi sarjana, jangan kerja sama orang, tapi kamu harus membuat satu pendidikan yang untuk memintarkan masyarakat. Pokoknya punya prinsip, anak-anaknya tidak boleh ada yang berdagang, tapi harus mencapai pendidikan tinggi. Jadi pada waktu kakak perempuan saya baru selesai studi di elektrotrisakri, berdasarkan apa, training yang didapat oleh kakak perempuan saya, maka dibukalah kursus komputer pada waktu itu. Dimulai di Jalan Dokter Makalilis 1610, jadi itu satu rumah yang dipakai tempat tinggal, depannya itu dipakai untuk kursus komputer yang muat paling makan 15 orang. Bagaimana cara memarketingkan, kita membuat brosur, kemudian kita datangi agen koran, Di daerah sekitar Brokdol itu ada beberapa agen, sehingga kita koordinasi satu hari bisa mendistribusikan misalnya 500 eksemplar, kita kasih 500, kemudian masyarakat merespon dengan baik dan sangat antusias, Jadi mereka ikut belajar, ikut kursus, sehingga kelas kami yang ada di Brokdol itu, kita buka berapa sesi, itu selalu penuh terus. Jadi mulai tahun 1974 sampai tahun kurang berusia 80% itu, dari mulai kita buka satu kelas, satu kelas, jadi dihubungi orang kurang sampai ribuan. Setelah berkembang dari kursusnya, kemudian sekolah programming computer, kemudian menjadi akademi teknik komputer, kemudian saya didugasi untuk menyiapkan infrastruktur itu, sehingga sampai pembangunan selesai. Saya menyiapkan gedung kampus BINUS yang pertama di jalan KISIS, dan itu dalam waktu 4 bulan. Kemudian tahun 1984 dipakailah, namanya Amik Akademi Management Informatika dan Computer Jakarta. Kita harus mempunyai satu identitas dengan nama waktu itu Amik BINUS antara. Di dalam perjalanannya, memang kita lihat selalu feeder dari SMA-nya itu, hasilnya itu kok sangat cukup beragam dari segi kualitasnya, dari bermacam-macam sekolah. Maka itu kita coba waktu itu tahun 2008, kita membuka namanya BINUS High. Lulusannya itu kan kebanyakan kita bisa masuk sebagai feeder masuk di BINUS. Kita terus berkontenmen untuk terus mengembangkan diri, terus berkembang, terus berinovasi, terus menghadirkan pendidikan yang berkualitas. Kita ingin menjadi panutan, kita ingin menjadi contoh, kita ingin mengajak, ya mungkin spesifik pendidikan, banyak-banyak lain gitu di Indonesia dan semua partner-partnernya, sekolahnya, untuk majibat sama. Saya percaya perkembangan BINUS dari awal sampai dengan saat ini, itu merupakan campur tangan dari Tuhan, dan juga kemajuan BINUS akan berguna bagi kemajuan negara Indonesia. harapan saya kepada teman-teman BINUS yang semuanya, tentunya bagaimana kita bersama berjuang untuk membangun Indonesia lebih baik. Terima kasih telah menonton! Itulah cerita tentang kamu. Bagaimana kamu terus menghargai, tumbuh, belajar, dan mencoba melangkah terus ke depan dengan penuh rasa syukur. Senantiasa berkomitmen untuk mengabdi kepada masyarakat dan negeri dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan.